Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Daburinsun Bertemu lagi dengan saya Kali ini mama saya akan membuat sebuah jajanan Yaitu risol daging asap mayonaise Wuhh panjang sekali Mau tahu resep dan cara pembuatannya? Tonton videonya sampai habis Pemirsa, kali ini saya mau membuat risol isi daging asap mayonaise Oke, pertama-tama kita siapkan untuk bahan kulitnya 200 gram tepung terigu segitiga atau protein sedang Kita tambahkan Tepung sagu 2 sendok makan Kalau nggak punya tepung sagu Bisa dipakai tepung tapioca Atau tepung maizena ya pemirsa Ini 2 sendok makan tepung sagu Kita tambahkan garam secukupnya Kita aduk Hingga merata dulu Kemudian kita tambahkan 1 butir telur Kemudian kita tambahkan 600 ml air Kurang lebihnya segitu ya pemirsa Ini bahan adonan kulit lumpianya ya pemirsa Adonannya gini ya pemirsa ya Ini lebih sedikit pemirsa Tidak saya tuangkan Kita tambahkan lagi pemirsa 2 sendok makan minyak goreng Kemudian kita saring pemirsa Selesai Siap kita cetak di teflon ya pemirsa Sekarang kita cetak kulit risosnya pemirsa Ini sudah saya nyalakan Dengan api kecil Kita lapisi dengan margarin Secukupnya Kita cetak gini ya pemirsa Kita tes Kalau tidak lengket Nah ini berarti sudah matang ya pemirsa Seperti gini ya pemirsa Ini kita cetak sampai habis Pemirsa ini bahan kulit risosnya sudah selesai saya cetak Nah ini satu resep jadi 12 pemirsa Nah ini ada tipnya pemirsa Kalau pengen kulit risosnya itu tidak mudah sobek Itu kita campuri sedikit dengan tepung sagu Kalau tidak punya tepung sagu Bisa tepung tapioca atau tepung maizena Jadi hasilnya seperti ini ya pemirsa Tidak mudah sobek ya Oke ini sudah selesai Isi anu bahan kulitnya pemirsa Sekarang kita buat bahan isiannya Oke pemirsa Sekarang kita buat bahan isiannya Yang pertama Kita siapkan 5 sendok makan Ini mayones Yang kedua Kita tambahkan 4 sendok makan Saus sambal Kita tambahkan lagi Keju cheddar Yang sudah saya parut 100 gram Kita campur ya pemirsa Ini sudah selesai Kita sisikan dulu Bahan selanjutnya Bahan isian selanjutnya Ini 6 lembar Daging asap Yang sudah saya panggang sebentar Ini sebanyak 12 lembar Karena 1 resep Jadi 12 pemirsa Jadi ini saya sediakan 12 lembar yang Agak kecil ini pemirsa ya Bahan selanjutnya Kita siapkan Telur rebus Ini 3 telur rebus 1 telur rebus Saya potong jadi 4 pemirsa ya Oke Ini bahan isiannya Telur Daging asap Yang sudah dipanggang sebentar Ini sausnya Sekarang Kita racik ya pemirsa Oke pemirsa Selanjutnya Kita ambil Kulit resosnya Kita kasih Daging asapnya Separuh dulu Kemudian kita kasih Saos yang sudah kita campur dengan Mayonese Saos sambal Sama Keju cedar Kita tambahkan Telur Seperempat tadi pemirsa Kita tutup lagi Dengan sausnya Kita tutup lagi Dengan daging asapnya Kemudian Kita lipat Gini Selesai pemirsa Kita lakukan ini Hingga selesai Pemirsa Ini sudah selesai ya Kita bungkus Sekarang Kita guling-gulingkan Di tepung panir Pemirsa Sekarang kita Buat Cairan Untuk balutan Resosnya Pertama Ini Putih telur Satu butir Yang kedua Ini tepung terigu Kurang lebih Setengah sendok makan Kita kasih air Secukupnya Sudah Ini sudah selesai Pemirsa Kemudian Kita campurkan Ke putih telur Yang tadi Kita aduk Hingga tercampur Sudah selesai ya Pemirsa Ini tepung panirnya Kita ambil Ini Resosnya Kita celupkan Di cairan Baluran Kemudian Kita guling-gulingkan Di tepung panir Kayak gini ya Pemirsa Kita lakukan Hingga selesai Pemirsa Ini sudah selesai Kita baluri Dengan tepung Roti Atau tepung panir Kita diamkan dulu Selama 5-10 Benit Agar tepung panirnya Benar-benar Menempel Di kulit Resosnya Pemirsa Pemirsa Ini sudah 5 menit Lebih Kita diamkan Kemudian Kita goreng Pemirsa Ini sudah Saya panaskan Lebih dahulu Tadi Pemirsa Sekarang Tinggal Goreng Digoreng Dengan api Kecil Ya Pemirsa Agar Tidak Cepet Gosong Pemirsa Ini sudah Kecoklatan Pemirsa Ini sudah Coklat Brown Kita Angkat Selanjutnya Sisanya Kita goreng Sampai Habis Pemirsa Inilah Resos Daging Asap Mayonese Siap Kita Sajikan Ini penampakannya Yang dari Dalam Menggugah Selera Sekali Pemirsa Resos Daging Asap Mayonese Ini juga Pemirsa Baik Sekali Untuk Ide Usaha Kita Taruh Di Kotak Pok Kayak Kini Kita Lengkapi Dengan Saus Sambal Ide Yang Menjanjikan Juga Pemirsa Untuk Lebih Lengkapnya Untuk Melihat Hitungan Modalnya Pemirsa Bisa Melihat Di Kolom Deskripsi Pemirsa Juga Resep Resepnya Untuk Lebih Jelasnya Bisa Lihat Di Kolom Deskripsi Halo Halo Sekarang Sekarang Kita Waktunya Review Risol Daging Asap Mayonese Namanya Panjang Sekali Tapi Rasanya Ini Kelihatannya Sangat Enak Mantap Sekali Saya Coba Risol Daging Asap Mayonese Saya Ambil Dulu Kita Sisikan Ambil Ambil Satu Yang Besar Sekali Mantap Di Bisnis Kalau Gini Sangat Maju Oke Saya Potong Dengan Pisau Saya Potong Lihat Mantap Sekali Ada Telurnya Ada Asap Mayonese Mantap Sekali Mantap Saya Akan Makan Dulu Ya Oke Kita Cucol Dengan Saus Terserah Mau Saus Apa Saus Tomat Saus Sambal Saya Cocoknya Pake Saus Tomat Haja Bacocol Bismillahirrohmanirrohim Cus Makan Siap Hmm 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 Rasanya Deluatnya Sangat Kranti Sekali Dan Sangat Lembut Kemudian Ada Rasa Enaknya Dari Telur Dan Ada Rasa Buri Buri Sama Asam Dari Mayonese Dan Rasa Dakenya Sangat Mantap Sekali Smoothie Sekali Mantap Makan Makan Satunya Oh Gacol Gacol Makan Bismillah Hmm Hmm Sangat Enak Perbatuan Telur Terus Daging Asap Mayonese Menyatu Sempurna Saka Saos Apalagi Hmm Hancur Sekali Rasanya Mantap Bismillahirrohim Suapan Terakhir Bismillahirrohim Mantar Sekali Rasanya Tidak Ada Lawannya Nanti Saya akan Habiskan Semuanya Result Jangan Lupa Ya Like Comment Dan Yang Baru Berkepung Silahkan Subscribe Dan Jangan Lupa Follow Instagram Kami Yaitu Ad Dapur Yang Soon Oke Sekian Dari Saya Terima Kasih Terima Tidak 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 Tidak